menyatakan bahwa hasil DNA guru mulia kita dibilang Yahudi inilah manusia-manusia bangsat manusia-manusia biadab hanya anak cucuknya dejal anak pelaturnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan buat para pencinta halal biad Rasulullah SAW dimana penantu merada orang ini tidak boleh kita biarkan ketemu sumbat mulutnya sumbat halal darahnya halal darahnya orang ini nasib banyak yang dibuat oleh manusia bangsat manusia-manusia biadab cucuk-cucuknya dejal yang ujih di media sosial seperti Mahaisa Yusuf Mubarak Imaduddin Islah Bahrawi Fageh Nurfadli Busarya Muhsin manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan jangan kita biarkan berlenggang berlenggong di sekitar kita bersyukur manusia bangsat manusia biadab cucuk-cucuk dejal inti-inti semua tak berada di tempat saya seandainya dekat di tempat saya tidak bakalan lama inti tidak bakalan lama buat para pencinta halal biad jangan biarkan mereka berlenggang-lenggong di sekitar anda ambil sumbat mulutnya halal darahnya jadi buat manusia-manusia bangsat manusia biadab ini yang mengaku habaib mengaku turunan Rasulullah mereka benci kepada halal biad Rasulullah tidak senang kepada habaib tapi mereka mengaku keturunan Rasulullah masya Allah pagi pagi udah dikasih sarapan diomelin orang nih ini siapa ya ada yang marah-marah ada yang marah-marah kenapa nak marah-marah kenapa marah ke siapa ke saya Yusuf Al-Mubarak kegus Mu'ad dan yang lain marah-marahnya kurang kurang tuh kurang pedas nak kalimatnya kalimatnya tambah lagi manusia-manusia bangsat manusia-manusia biadab manusia-manusia anak peracur PKI bangsat biadab suju-sucu dajjal kenapa marah kenapa enggak terima siapa gurumu Habib Umar dan habib yang lain oleh saya jadi kamu ini muhibinnya muridnya Habib Umar para habib para habib Alhamdulillah syukur syukur berkah buat kamu ya jadi saya Yusuf Al-Mubarak Usmu'ad Usfakih dan yang lainnya itu manusia bangsat manusia biadab cucu-cunya dajjal anak pelacur PKI bangsat biadab masih ada enggak tuh yang lainnya kalimatnya tambah lagi dong ya ditambahin biar kenyang biar dapat berkah seperti dapat berkahnya kamu mungkin dari guru-gurumu nak waduh saya ini mau nanya enak kamu diajari oleh Habib Umar dan para muhibin dengan pelajaran yang sangat indah ucapan yang sangat mulia itu itu bab apa umur berapa yang ajarinya siapa sangat lancar sekali itu kamu dapat nilai berapa mengucapkan itu dan dapat nilai berapa punya paham seperti itu dijanjiin sorga dijanjiin berkah rasul berkah para muhibin para habib dijanjiin tiket untuk segera masuk sorga secepatnya ya hehehe masya Allah semoga aja itu janjin nyampe nak hehehe 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 iya manusia biadab iya anak pelacur PKI bangsa biadab iya ya cucu dajjal juga iya gak apa-apa sebab yang ngomongnya kamu bukan Allah bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alihi wassalam ya kan hehehe 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 saya simpati ke kamu banget kasihannya hehehe sayang banget karena kamu itu manusia karena kamu masih muslim dan ada sedikit yang bagus di hati menit kamu mencintai ahli bet gak tau ahli betnya yang mana ya kalau ahli bet yang dikatakan oleh Allah dan Rasul luar biasa dan kamu pun pencinta habaib karena itulah saya masih sayang masih kasihan ke kamu hehehe tapi andai kata nih andai kata kamu kamu ini mengaku Tuhan bukan Allah ya mengaku Tuhan dan kemudian kamu berkata begitu hehehe nah saya akan lain tapi karena kamu ini masih wujudnya manusia dan ada sedikit kebaikan di hati mencinta pada ahli bet mudah-mudahan ahli betnya yang dikatakan Allah dan Rasul ya bukan ahli bet pengakuan orang-orang yang ngaku mengaku ahli bet tetapi pada dasarnya bukan ahli bet ya mengapa saya dan Gus Muad harus bersyukur karena tempatnya jauh dari kamu nak kami ini saya nih khususnya dekat dengan Mu pun tempatnya lebih bersyukur kenapa sebabnya nanti kami tiap hari akan mendapatkan suguhan ucapan seperti kamu tau gak bersyukurnya makin kami dikata-kata seperti itu makin penuh vitamin kami makin sehat kami bukan makin kurus ya justru waduh kalau saya nih lebih dekat ke lokasi kamu lebih bersyukur saya Masya Allah lagian kamu kalau mau ngomong tuh jangan hanya kalau bertemu kami ini di sumbal mulut dihalakan darahnya tanggung ketemu kami nyumbal mulut kami masih punya kaki ikat kakinya tanggung lagi kami masih punya tangan ikat tangannya kami masih punya mata tutup matanya kami masih punya hidung tutup hidungnya kami masih punya tinga tutup tinganya dan kami punya iman dan islam dan punya Allah dan rasul ya tutup juga oleh kamu Allah dan rasul dan iman islamnya bisa kagak bisa kapan yuk kamu mau ke tempat saya nah bisa gak tutup tutup nih keimanan saya ke Allah ke Rasul Tuhan saya Allah saya Nabi Muhammad saya agama islam saya bisa gak nutup jangan hanya nyumpal mulut nak cumpat mulut bercuma aduh aduh saya terus kagum ke kamu dan kagum ke orang yang kamu cintai itu yang kamu bilang tadi muhib bin para habaib ya luar biasa itu burung itu para habaib yang kamu cintai itu ngajarinnya luar biasa itu keren kamu itu habaib itu orang mana sih aslinya sampai kayaknya kamu diajarin ya ya oleh mereka gurumu itu ya yang kamu cintai itu kamu diajari oleh orang yang kamu cintai ya hebat amat itu kalau ada orang yang kamu cintai dari golongan habaib ngajarin kamu itu ajarannya dari mana eh kami ini di Nusantara di Indonesia bertahun-tahun dari mulai nenek moyang kami wali songo sampai sekarang segitu wali songo wali kutubnya sampai kesini anak kutubnya belum pernah dikasih pelajaran itu ya apa mungkin yang kami guru kami terlalu bodoh enggak 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 sampai ketika pelajaran seperti itu manusia adab manusia biadab manusia bangsat anak pelacur PKI bangsa biadab cucu dajal yang kami dan guru kami mungkin belum sampai kesana itu gurumu yang kamu cintai itu ilmu sangat tinggi amat pelajaran juga sangat luar biasa luar biasa kamu muhibin parhabaib dan tentu karena kamu yang aku sendiri tapi yang kamu cintai itu sekaligus gurumu itu ya ngajarin itu luar biasa itu gurumu aneh dan langka sekali luar biasa surprise saya mengapresiasi di Indonesia ini ternyata ada loh seorang guru yang dicintai muridnya ngajarin seperti itu yang wali sungguh sendiri belum sampai ke ilmu tersebut itu ilmu kelas tinggi pelajarannya nak siapapun kamu dimanapun kamu keturunan siapapun kamu bagi kami tidak ada masalah ya selama selama kamu masih manusia selama kamu tidak ngaku Tuhan dan dan sebagai pengakuan Tuhan kamu bicara begitu tidak masalah nah ya dengerin ya kami oleh yang kami parwali songo dan guru kami selalu diajarkan untuk selalu memaafkan terhadap orang yang bersalah sekalipun apalagi kamu gak salah bener ya dan kami harus lega lega ketika dikatain apapun karena itu bagi kami adalah sebuah nikmat adalah sebuah kendak dari Arab Allah bukan hanya Tuhan kami tetapi kekasih kami maka apakah mungkin kami ini akan menolak apa yang diberikan dan terjadi oleh Allah kekasih kami gak ada pencinta menolak keinginan yang dicintainya maka ucapanmu itu adalah kado dari Allah kekasihku yang aku cintai untuk pagi ini saya mengucapkan terima kasih kepada menolak dan mestinya saya ini kalau dekat saya akan kasih hadiah buat kamu insya Allah ini hadiah serius benar karena jauh saya gak kenyang kau kalau kamu berkenan sebagai ucapan terima kasih saya kepadamu sudah mengatakan seperti itu dan itu adalah sebuah nimat yang luar biasa kepada kami tolong kirim alamatnya atau kalau kamu tidak mau kirim alamat gak apa-apa kamu kirimkan nomor kening kamu kirimkan nomor kening insya Allah saya kasih hadiah buat kamu jadi kalau nomor kening ini kan saya kirim uang gak ada apa ya yang harus kamu takuti karena itu uang langsung terkening kamu kamu kirimkan nomor kening insya Allah saya kirimkan nanti ada bukit transfer kamu kan ada WA saya kirimkan WA saya foto bukit transfer saya kirimkan oleh WA ya karena memang kami diajari oleh yang kami para wali songo dan guru kami ulama-ulama nusantara ulama-ulama jawa ulama ili Indonesia ya yang cinta Indonesia darah Indonesia itu untuk selalu membalas orang yang seperti kamu seperti apa yang kami lakukan nak ya ya bersyukurlah mungkin kamu merasa akan menjadi ahli syurga ahli barokah ahli karoma bersyukurlah kamu mungkin merasa kamu menjadi orang yang suci orang yang benar orang yang soleh orang yang istiqamah ya orang yang dicintai oleh ahli biatnya Rasulullah Muhammad bersyukurlah engkau ya selama engkau tidak mengaku dirimu Tuhan ya demikian salam hormat saya eh lupa 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 insyaallah bismillah insyaallah saya Yusuf Al Mubarak dari serang Banteng insyaallah lillahi ta'ala saya memaafkan kamu saya maafkan kamu saya doakan kamu semoga Allah mengampuni dosa-dosamu kamu tidak ada dosa bagi saya saya ampuni saya maafkan ikhlas rida dan saya berdoa pada Allah semoga Allah beri tofeq hidayah bagi kamu semoga Allah lembutkan hatimu baguskan lisanmu baguskan tekadmu baguskan akhlakmu perbuatanmu semoga engkau wafat dalam khusnul khutimah dan kau memang semoga bertemu benar-benar bertemu dengan ahli Rasulullah Muhammad SAW baik sesudah wafatmu dan sebelum wafatmu ketika di alam dunia ini bidzillah mikwatil kudrillah amin ya rabbal alamin ya mujibasa ilin demikian dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kamu sudah menjadi wasilah bagi Tuhanku Allah kekasihku yang memberikan nikmat dengan ucapan itu maka sebagai orang muslim saya harus mengatakan ketika ada sebuah kalimat yang Allah tidak suka Rasul tidak suka agama Islam tidak suka walaupun mungkin itu adalah ajaran dari orang yang kamu cintai sebagai muhibin para habaib mungkin mungkin itu pernah diajarkan oleh diantara oknum rumu yang katanya habaib mengajarkan tentang itu buat kebaikan tapi bagi agama Islam itu tidak ya maka saya atas itu mengucapkan dan saya harus bersyukur kamu sudah mengucapkan itu kepada kami pada saya khususnya maka saya wajib bersyukur mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya terima kasih ya tuh saya tunggu nomor keningnya yang baik terima kasih ya